Terima kasih. Kita sudah melakukan survei kepada beberapa mahasiswa STAN mengenai berapa sih uang yang mereka habiskan untuk makan dalam waktu satu hari. Dan kami akan menggunakan data tersebut untuk menerangkan kepada kalian bagaimana cara menghitung materi-materi yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sehari sih biasanya Rp30.000an juga. Rp30.000an juga ya. Saya sendiri juga biasanya Rp30.000an. Rp30.000an. Kalau saya sih kira-kira Rp30.000an kayaknya. Rp30.000an ya? Tapi megang uangnya banyak. Orang kaya mas. Kalau mbak? Saya sama sekali makan Rp10.000an, Rp30.000an. Rp10.000an sekali makan jadi Rp30.000an sehari? Oh iya. Terima kasih ya. Turun Rp5.000an, Rp25.000an. Rp25.000an. Kalau mbak? Rp30.000an sih. Rp30.000an sehari juga. Kalau mas? Saya boros mas. Oh iya berapa tuh? Survei budget makan anak stun. Kami merangkum jawaban-jawaban para mahasiswa dan ditemukan hasil sebagai berikut. Jumlah surveyor yang kami dapatkan adalah sebesar 50 mahasiswa. Yang pertama, kita akan menghitung min, median, modus, dan range. Kita cari minnya dulu ya. Ini tahap. Pertama, jumlahkan total nilai data atau sigma F dikali X. Dua, bagi dengan jumlah data atau N. Dan ketiga, min berhasil ditemukan. Untuk memudahkan, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di bagian sebelah kiri ada X, di bagian tengah ada frekuensi, lalu kita kalikan keduanya. Hasil kali keduanya kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan jumlah data sebesar 50. Dan ditemukan min sebesar Rp30.600. Median adalah nilai tengah. Artinya, kita harus mengetahui posisi data yang berada di tengah-tengah terlebih dahulu. Caranya dengan membagi jumlah data dengan angka 2, ditemukan angka 25. Namun, karena jumlah datanya adalah genap, maka kita jumlahkan dulu X ke 25 dengan X 26. Kita bagi 2, lalu kita akan menemukan median sebesar Rp30.000. Berikutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, atau data yang paling sering muncul. Nah, kita kembali lagi ke tabel yang tadi. Kita lihat data yang paling banyak adalah data sebesar Rp30.000, yaitu sebanyak 17 orang. Berikutnya adalah range. Range adalah jarak antara aku dan kamu. Eh, salah. Maksudnya, range itu adalah jarak antara nilai minimum dan nilai maksimum. Zeti. Kita tinggal mengurangkan nilai maksimum dan nilai minimumnya aja. Yaitu Rp50.000 dikurangi Rp10.000 dan dapat angka Rp40.000. Bagian berikutnya, kita akan menghitung varian standar deviasi dan minimum atau maximum usual value. Variance. Variance adalah ukuran seberapa tersebarnya data. Untuk menghitung varian set data tunggal, kita menggunakan rumus berikut ini. Nah, untuk memudahkan, kita buat tabel dulu ya. Pertama, kita pangkatkan dulu x-nya atau nilai data, lalu kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya kita kalikan dengan 50. Lalu, kita kurangkan dengan total x, lalu dipangkatkan 2. Kemudian kita bagi dengan 50 dikali 50 kurang 1. Hasilnya dalam Rp480.000 dikurangi Rp72.900 dibagi Rp2.450.000. Variance-nya adalah Rp166.163.265.3 Kami di sini menghilangkan sebanyak 3 nol ya untuk memudahkan. Standar deviasi adalah pengukuran variasi yang paling umum digunakan dalam statistik. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus yang tadi namun di dalam akar. Jadi, kita tinggal mengakarkan hasil hitung yang tadi ya. Maka ditemukan standar deviasi sebesar Rp12.890.43. Minimum and Maximum Usual Value adalah nilai minimum dan maksimum yang wajar sebesar. Secara statistika. Dan menghitungnya kita menggunakan Range Rule of Thumb. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk minimum visual value, kita kurangkan min dengan 2 kali standar deviasi. Dan untuk maksimum visual value, kita lakukan sebaliknya, yaitu min ditambahkan 2 kali standar deviasi. Jadi, minimum visual value-nya adalah Rp30.000 dikurangi 2 dikali Rp12.890.43. Lalu, kita dapatkan hasilnya, yaitu Rp4.219.14. Untuk maksimum visual value, kita tambah Rp30.000 dengan 2 kali Rp12.890.43. Dan ditemukan angka sebesar Rp55.780.86. Sekian penjelasan dari kami.